Gerbong replika kereta cepat di kawasan Bogowonto Kulineri Center atau BCC mulai dipasang pada Senin Malam 6 November 2023. Gerbong yang dibuat di bengkel kawasan ceruban tersebut dipasang di ketinggian sekitar 5 meter. Kedatangan ikon kereta ini pun bahkan menambah nuansa kereta di jalan Bogowonto, Kota Madiun. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Madiun, Torik Megah mengatakan, Gerbong yang dipasang ini baru sebatas bodi kereta, belum termasuk interiornya. Replika kereta cepat sepanjang 28 meter tersebut berada di atas ketinggian 5 meter. Penyempurnaan kawasan BCC tersebut masuk dalam paket pekerjaan bangunan pelengkap Jalan Agus Salim dengan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah. Ini tentunya beserta interior, tapi untuk malam ini kan masang bodinya dulu, mulai besok sudah persiapan pemasangan interior, karena enggak mungkin kita masang kereta interiornya sudah terpasang. Kalau untuk kursi-kursinya apa? Kursi-kursinya nanti kita desain untuk bukan seperti kursi kereta, tapi seperti kayak restoran, kayak tempat makan, tempat rapat gitu. Tahun ini juga? Tahun ini juga. Ini panjangnya 27 meter, dengan lebar sekitar 4,5 meter. Untuk tingginya apa? Tingginya yang dari bawah ini sekitar 5,5, dengan ketinggian total ini 9 meter. Kalau untuk berat? Berat ini sekitar seluruhan ini 8 ton. Diketahui konsep pembangunan replika kereta cepat Indonesia itu tidak berada di bawah seperti kereta pada umumnya, melainkan di atas permukaan jalan secara melintang setinggi 5 meter. Selain penyempurnaan, hadirnya replika kereta tersebut juga akan menambah estetika tempat kuliner di BCC. Chris Panto, JTV, Madiun